Beginilah suasana saat jajaran Poles Pati membagikan ratusan paket sembako beras 10 kg kepada warga kurang mampu. Takut tidak kebagian, sebagian warga langsung menyerbu mobil polisi yang membawa beras tersebut. Hanya dalam waktu 30 menit, 300 bantuan paket sembako berupa beras 10 kg tersebut ludas terbagi. Kegiatan ini merupakan bentuk keperhatianan kepolisian kepada warga di tengah solidnya perekonomian saat ini. Kepolis Pati AKBP Kristian Tobing mengatakan, bagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian Poles Pati kepada warga kurang mampu di tengah kesulitan ekonomi yang melanda. Kali ini, Poles Pati membagikan 3 ton beras yang dikemas dalam bentuk paket, 1 paket berisi 10 kg beras. Kegiatan pemberian bantuan sosial berupa beras dari Polda, Jawa Tengah yang kami bagikan dari Poles Pati dan seluruh jajaran Posek juga membagikan. Jumlahnya ada 3 ton, ada 300 kemasan, satu kemasannya ada 10 kg. Yang kami bagikan tentunya dalam situasi saat ini kita sama-sama ketahui masih pandemi COVID-19, kemudian juga banyak masyarakat yang masih susah, kita berikan bantuan, mudah-mudahan ini meringankan entupan dari masyarakat. Dan kita bersinergi dengan stakeholder terkait dari teman-teman mahasiswa, dari PMI, kemudian dari banser, teman-teman kawan-kawan sahabat-sahabat banser, kita melaksanakan bantuan sosial. Kemudian ini kita laksanakan terus-menerus, ya dalam rangka tentunya bersama dengan masyarakat kita menjaga situasi kamtipas akhirnya tetap berusaha berusaha. Target yang kita berikan kepada tukang Ojek, kemudian tukang Beca, daerah-daerah selam area, kemudian juga warung-warung pinggir jalan, kemudian tentunya masyarakat yang ada di sekitar maku kami, di Pores Pati, di seluruh Posek Jajaran, itu juga kami berikan bantuan sosial beras ini, dan tentunya masyarakat-masyarakat yang masih membutuhkan atau masyarakat miskin. Sementara itu, Tersono, tukang Beca merasa sangat senang dengan adanya bantuan beras ini. Ia merasa terbantu karena saat ini harga sembako melambung tinggi pasca dinaikannya harga BPM bersubsidi. Senang gak dapat bantuan dari Pores Pak? Ya, teman Pak, senang Pak. Untuk apa nih Pak? Tergibakan Pak, ya. Selama ini kerja Pak Pak? Beca Pak. Tukang Beca? Ya, bisa Pak. Sudah pernah dapat bantuan Pak? Asa Pak, ya. Tapi ini senang dapat dari Pores Pak ya? Akan bisa Pak. Diharapkan dengan pemberian bantuan beras ini sedikit dapat meringankan beban warga kurang mampu. Polres Pati juga akan terus melakukan pembagian bantuan untuk warga yang masih membutuhkan. Heri Purwaka, Cahaya TV